3 pemain tim Nes Indonesia yang jadi sorotan media Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Nomor 1 adalah Freman Squad Geruda 3 pemain tim Nes Indonesia yang jadi sorotan media Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas disini Pastikan stay tune terus dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe Diketahui tim Nes Indonesia akan melawan Jepang di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Laga itu akan digelar di Stadion Utama Glorabung Karno pada Jumat 15 November 2024 Jepang sejatinya lebih diunggulkan dalam laga ini Sebab mereka tampil tanggung di wabak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini Jepang belum terkalahkan dengan mengemas 3 kemenangan dan 1 hasil imbang Alhasil mereka ada di puncak klasmen grup C saat ini Kondisi berbeda dialami tim Nes Indonesia Mereka belum pernah menang sekalipun dari 4 laga yang dijalani Skuad Garuda mengemas 3 hasil imbang dan 1 kekalahan Dengan raihan 3 poin, mereka ada di urutan kelima pada klasmen Sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat ini Meski begitu, Jepang agak memandang remeh tim Nes Indonesia Sejumlah pemain pun diwaspadai mereka Hal ini diungkap media Jepang di Kansport Dan berikut ini adalah 3 pemain tim Nes Indonesia yang jadi sorotan media Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Salah satu pemain tim Nes Indonesia yang jadi sorotan media Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Kelvin Verdong Dia memang jadi andalan Sinteyong di skuad tim Nes Indonesia sejak resmi dinaturalisasi pada 5 Juni 2024 lalu Kelvin Verdong memang bisa terus bermain apik Dia tampil baik saat bertahan maupun saat membantu serangan skuad Garuda Pemain Nismismegin ini punya kecepatan dan ketepatan dalam memberikan umpan sehingga jadi ancaman lawan di sayap kiri Nomor 2 adalah Pratama Rahan Pemain yang satu ini juga masih terus jadi andalan Sinteyong Meski karirnya di luar negeri tak berjalan mulus Di klubnya saat ini yakni suun FC Pratama Rahan diketahui kesulitan mendapatkan jam bermain Meski begitu Pratama Rahan masih terus dipanggil Sinteyong ke skuad Garuda Termasuk jelang melawan Jepang dan Arab Saudi Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan Pasalnya Pratama Rahan bisa terus bekerja api Pada laga melawan China pada bulan lalu Rahan bahkan berperan besar dalam keciptanya gol semata wayang skuad Garuda melalui Tom Hai Lewat lemparan ke dalam yang memang menjadi keahliannya Dia menciptakan peluang manis yang akhirnya bisa dimanfaatkan menjadi gol oleh Tom Hai Kualitas dan kemampuan Rahan ini pun turut jadi sorotan Niken Sport Para pemain Jepang diminta mewaspalai Rahan yang juga pernah bermain di Jepang bersama Tokyo Family ini Nomor 1 adalah Justin Hübner Back yang satu ini selalu tampil garang kalau memela Timnas Indonesia Hingga musim panas ini Disebutkan dalam daftar tersebut tutup Niken Sport Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!